Halo semuanya, balik lagi sama gue disini Sekarang gue mau review Tote Aris TPG tahun 2014 Check this out Nah, bagian depan mobil ini sama aja kayak Vios Mirip-mirip lah ya Dia lampunya sekarang udah menyipit kayak gini Yang lama kan bentuknya kayak kebawah gitu Yang ini udah menyipit Dan lampunya udah pake proyektor Dan juga dia udah ada fog lamp Dan disini ada kumis lele Ini yang orang-orang sebut kumis lele tuh ini Karena ini warnanya putih jadi keliatan banget ya kumis lelenya Jadi kalo gue saranin lu mendingan beli warna hitam Biar kumis lelenya gak terlalu keliatan Terus abis itu perbedaannya sama TRD Kalo TRD disini ada lampunya DRL Kalo ini belum ada Terus itu aja dan menurut gue mobil ini tuh keren ya depannya Cuma gini doang Simple, gak perlu ada krum-krum yang Yang mengkilap-ngkilap gitu kan malah jelek Jadi ini bagus menurut gue depannya Ini adalah bagian samping dari Yaris Sekarang dia atapnya mengusung floating roof Jadi dia atapnya dari depan ke belakang ke bawah Dan gak ada penyangganya ini kaca Terus disini lampunya yang gue bilang jelek Lampunya ini sampe sini-sini ya Gue gak tau maksud Toyota apa Buing lamp kayak gini Terus abis itu dia veleknya sama kayak Yang tipe TRD Ukurannya bannya 190 Eh 195 50 ring 16 Sama kayak velek TRD Dan merek bannya juga ada Bridgestone Nah Sepertinya Toyota pada umumnya Dia hanya menggunakan disini di bagian depan Dan belakangnya masih teromol Ya gimana ya Ya Toyota namanya juga Orang Fortuner aja yang harga 500 juta ke atas aja Juga remnya masih di sedepannya belakangnya teromol Jadi ya gak usah bingung lah ya sama Toyota Ini dia bagian belakang dari Yaris Yang baru Menurut gue bagiannya jelek Bagian ini bagiannya paling jelek Karena dia gendut gitu Gak senada sama bagian depan yang lancip-lancip Dan juga disini punya reflector 2 Ada sensor parkir Dan ada wiper Ada krum-krum disini Dan disini Lampunya itu jelek ya menurut gue ya Gini Terus lampunya juga masih halogen biasa Belum mempunyai LED Oke Itu aja Sekarang kita buka bagasinya Kita lihat ya Ya belum melek Cepus Hei kok gusus sih Nah Oke Ini bagasinya Yang sama tipe yang sebelumnya gak jauh beda ya Sama-sama ukurannya Dan dia Dibandingan Honda Jazz Dia masih luas ya Lebih luas angin daripada Honda Jazz Dan disini ada Tempat terpisahnya Jadi lo bisa naruh disini Tanpa keliatan dari dalem Habis itu Bukan saya harapnya dimana ya Disini ada gak? Iya bener Disini dia ban serepnya tuh Dia punya ban serep Ukurannya full size ya Dan ini rapi banget taruhnya Oke Bagasnya cukup luas Dibandingan Honda Jazz Dia dapet T3K juga Sama dongkrak nih dongkrak Oke Tapi dia gak ada tempat penyimpanan buat tool kita ya Silah kita dibayarin disini Iya bagus Sekarang kita ngomongin bagian mesinnya ya Eh buka dong mesinnya Ngomongin bener dong Buka dong Thank you Thank you thank you thank you Oke BTW kita gak usah ngomongin panjang lebar tentang mesin Karena yang gue tau dia Mesinnya DHO AC VVTI Kapasitas 1500 cc Dan punya tenaga itu 109 horsepower Di 6000 rpm Mesin ini ya Lumayan ya Irit ya Karena dia Udah pake VVTI Dan transmisinya CPT Uh Akhirnya masuk luar hujan bro Oke pertama kali yang gue notice dari Aris ini adalah Dia speedometernya bukan di tengah disini lagi Kayak Aris yang lama Dia sekarang disini Dan lu liat disini tuh Ini Ini lu liat kan Ini jenetannya palsu Dan ini materialnya gak bagus banget ya Ini sebenernya plastik Plastik keras Plastik keras Terus disini ada LCD Yang cukup gede Disini udah banyak-banyak fiturnya ya Ada USB, internet, radio Terus disini ada Tombol-tombol AC nya Tapi belum digital ya Masih puter-puteran gini Tapi bagus lah ya Terus disini ada port Buat ngecas Terus disini ada Tempat penyimpanan Misalnya naruh HP Habis itu dia setirnya Beri banget sama Vios Sama kayak Vios Terus disini Dia punya tempat penyimpanan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh sama disini Yaitu cukup praktis Ada tujuh tempat penyimpanan Disini ada lampunya juga Habis itu Spirometernya juga Di Sebelah kanan Bukan di tengah lagi Spirometernya keren deh tampilannya ya Jarumnya panjang-panjang gitu Dan dia Setirnya bisa diatur-atur Baru bisa til Tapi belum bisa teleskopik ya Dan juga dia Dilengkapi dengan dua buyer bag Satu, dua Nggak banyak-banyak Terus dia punya empat speaker Sama dua tweeter Jadi suaranya ya lumayan lah ya Untuk Buat Sebuah City car kayak gini Aduh Ya Sekarang itu Dudu di Kursi belakang Taya-taya Aris Oke Yang gue lihat adalah Disini Ini adalah posisi Druk gue tadi Nyetir Dan ini Jarak Kaki Dengkul gue Ke depan Masih cukup lah ya Walaupun sempit Dan Ini Pala gue mentok disini ya Walaupun ada doang sedikit banget Dan Disini ada Armrest Disini belum ada Dan Disini sama sekali Nggak ada penyimpanan sama sekali ya Jadi kalau mau nyimpen Nyimpen balan di depan situ Mungkin bisa Dan ini Lumayan sempit sih Kalau menurut gue Dibandingkan yang lainnya Ini memang sempit Disini ada Seatbelt Yang lebih rapi kan Taruhnya di bawah Ditaruh dari atas Lebih rapi Dia bukan di bawah sini Yang Berlewer-lewer gitu Dan Joknya juga Fabric Dan ini dilapisin Jok bulut Biasa Ya Dan lagi Kalau lo disini mau bertiga Ini cukup enak ya Karena dia udah dikasih Headrestnya juga Dan disininya Legah kakinya Karena dia kan 4WD Jadi nggak ada buat belakangnya Cukup enak sih Kalau buat bertiga Ya tapi bertiganya Jangan kayak gue semua Nanti lo nggak bakal muat Oke Ya Hal yang gue Baru sadar dari tadi adalah Saat gue masuk mobil ini Dan ternyata kuncinya itu masih Memakai kunci biasa Belum yang ada Push stop Push engine start stopnya Tapi untuk tipe TRD sudah ada Push engine start stopnya Dan Ternyata 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 masih cukup responsif Tetapi ya memang agak lambat sedikit sih Tapi menurut gue cukup lah Tenaganya Aduh Oke Sekarang kita udah di bagian kesimpulannya Kesimpulan gue tentang mobil ini Mobil ini enak Suspensinya terutama enak Dia ngeredam cukup baik Dan tarikannya juga Lumayan enak Dia cukup responsif Dan juga mobil ini Cocok sih buat anak-anak muda Yang mau cari-cari mobil Mungkin ini bisa Jadi pilihan ya Oke segitu aja Di video dari gue Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Biar kita lebih maju lah ya Biar kita bisa terkenal Gak bercanda Oke Segitu dulu aja Bye Sub indo by broth3rmax